Pemirsa untuk memperingati 10 Muharram, warga Kampung Al-Kaf, Lorong Pamili Setia, dan Kampung Al-Hasbi, 14 Ulu, Palembang, terus melestarikan tradisi membuat bubur asyura yang dibagikan kepada warga. Pembuatan bubur asyura ini dilakukan di salah satu rumah warga di Kampung Al-Kaf, Lorong Pamili Setia, yang sebagian besarnya adalah laki-laki. Suasana keakraban dan keharmonisan antar warga sangat terlihat dalam proses pembuatan bubur asyura. Bubur asyura ini hanya bisa dinikmati pada momen-momen tertentu seperti di bulan Muharram. Ahmad Asyegab, ketua pelaksana pembuatan bubur asyura menjelaskan mengenai bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan bubur asyura ini serta proses dalam pembuatannya. Untuk proses memasaknya sendiri, dimulai dari waktu subuh hingga menjelang zuhur, dengan menggunakan empat wajan besar yang mampu menampung sebanyak 40 kg beras, dan bubur asyura ini akan dibagikan sebanyak 2.000 hingga 3.000 box ke pesantren, anak yatim maupun masyarakat sekitar. Kita pake bahan-bahan macam-macam, memasaknya bahan-bahan utahnya, ini adalah bahan-bahan utahnya, ini adalah bahan-bahan utahnya, tapi kita pake produknya agak-agak banyak banyak, itu istimewa, istimewa, bukanlah istimewa. Dari pemakaian yang biasa, kita kuatkan, Sementara itu di Masjid Al-Mahmudiyah, kecamatan Ilir Barat 2, Kota Palembang, juga melakukan kegiatan rutin di bulan Muharram ini, Ismail Fahmi, Ketua Masjid Al-Mahmudiyah mengatakan, sebanyak 40 kg bubur asyura yang dibuat, serta menjelaskan proses pembuatan bubur asyura. Ismail Fahmi berharap, agar bubur asyura ini menjadi berkah tersendiri, untuk warga yang memakannya. Proses masak bubur, pertama kami, bahannya itu diangat ke dulu, dimasak dulu, sudah ngelodok, baru kami masuk bas. Sekitar 3 jam lah? Sekitar 3 jam ngodok, tuh ngodok, sampai selesai, Alhamdulillah sekarang jam 9, sudah selesai, karena pagi tadi masak jam 6 liwat, sudah satu hurif, nah sinyallah yang kedua ini, selesai ini, insyaAllah yang kedua. Ini berapa banyak bubur yang dibuat? Yang dibuat totalnya 40.